Sakinah mawadah dan rohmah itu apa? Bahkan yang tidak tahu kan mesti gilip Kemudian rumah tangga ada Sakinah mawadah dan warohmah Padahal wabah itu sudah dan 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 rohmah Nah ini diurahkan disini Dalam buku ini, dalam tafsir Al-Qurah Tematik ini diurahkan pengertian dari Sakinah itu apa? Ternyata Sakinah dalam Al-Qurah Diurahkan beberapa kali, mawadah diurahkan Beberapa kali, rohmah juga beberapa kali Sehingga kita akan tahu ternyata Sakinah itu Ketenangan, supaya rumah tangga ada Tenang Sakinah, mawadah saling Memiliki, suami istri saling memiliki Anak-anak saling memiliki, rohmah itu Saling mengasihi, jadi rumah tangga Suami istri kalau tidak saling mengasihi Maka itu tidak akan bahagia, jadi tenang Saling memiliki dan saling mengasihi Ada di dalam Al-Qurah ini, tematik dibahas Makanya kalau kita betul-betul ingin Rumah tangga Sakinah mawadah dan warohmah Ini rujukannya buku ini Jadi, tafsir Al-Qurah Tematik itu Belakangnya ada tematiknya itu beda dengan Tafsir-tafsir yang sudah ada Tahlili itu tadi, perayat Jadi, istilahnya Al-Qurah Ditafsirkan gitu kan Tidak ada Satu perayat, urut gitu kan Kalau ini tidak pertematik ya Mempermudah kita Ada di sini Sembilan julid itu Ratusan tema, ribuan, subtema Jadi dijelantrehkan secara detail Kita akan faham semuanya Dijelantrehkan Bahasa modern itu Bahasa kaul Di sini saya Saya informasikan juga Masalah yang membahas keluarga Harmonis itu juga ada Kita selain Mengerti tentang Arti tujuan Pernikahan juga Tentang Sakinah mawadah Warohmah tadi Kita juga akan disodori Di sini begini Dikupas Mengupas tentang apa itu Yang dimaksud dengan nikah mut'ah Nikah mut'ah itu kan Nikah kontra Kawin kontra Itu jawab Boleh nggak itu Di Al-Qurah Dijabarkan di sini Jumhur ulama Juga menyepakati Kesepakatan mereka Tentang nikah mut'ah Itu bagaimana Mohon maaf Saya tidak menjelaskan Detil ya Supaya Pendengar juga Membeli buku ini Dikaji, dipelajari Dijadikan rujukan Untuk kehidupan kita Kalau saya jabarkan Semuanya maghrib Insya Allah Nggak mari Kemudian juga Dibahas juga tentang Apa itu Dengan Pernikahan dini Pernikahan dini Kemarin saya ketemu Mbak Dini Mbak Dini belum menikah Tapi di sini sudah dibahas Pernikahan dini Tapi bukan dini itu Artinya pernikahan Di bawah umur Dini tetangga saya Sudah Jadi pernikahan dini Dibahas Al-Qurahnya berbicara Bagaimana Penafsirannya bagaimana Kemudian nikah paksa Kemudian nikah siri Mas Juli Nikah siri ini Menarik Kalau saya baca itu Insya Allah menarik Menarik bagi pria Ibu Desi Ibu Desi protes Dibaca Bu Tapi tidak Saya tidak Bahas disini Biar dibaca sendiri Karena kadang Ada penilaian tersendiri Yang penting adalah Di tematik itu Soal pernikahan itu Ya seperti inilah Ini Disusun oleh Kawan-kawan kita sendiri ya Anak bangsa sendiri ya Betul Nanti saya sampaikan Selanjutnya Kalau pertanyaan selanjutnya Tapi disini Saya tentaskan sedikit ya Selain membahas Disampaikan juga Istri Kriteria Istri yang soleha itu Bagaimana Kalau kita ingin Menjadikan istri kita Soleha Anak-anak perempuan kita Soleha Ini rujukannya Al-Qurannya berbicara Bagaimana sih Istri soleha itu Hadisnya bagaimana Ada disini Suami soleh itu bagaimana Apakah Mas Juli dan saya Terpaksa suami yang soleh Nah ada di Quran ini Kalau saya baca Saya tidak tahu Apakah kita soleh atau tidak Hanya kita yang tahu ya Senang yang namanya soleh Iya Pak soleh itu Kemudian juga disini ada juga Rumah tangga Pasti memiliki konflik Disini diriakan Apa sih konflik dalam keluarga itu apa Permasalahan dalam keluarga itu apa Itu Al-Quran sudah menyiapkan Sudah memberikan informasi Tentang permasalahan rumah tangga Dan juga menyembersiapkan Tentang solusi Mengatasi konflik rumah tangga Solusi mengatasi konflik itu apa Ada disini Jadi Al-Quran memaparkan permasalahan Juga memaparkan solusinya Sehingga rumah tangga kita Kalau berantem Suami istri berantem Membaca buku ini Berantem ini mesti ditunda Hati-hati Karena rohmah akan dicabut oleh Allah Ditunda oleh Allah Maka ini rumah tangga kita berbayang Makanya Jangan berantem Kalau tidak Sesuai dengan syariat Makanya berantem syariat Bagaimana buku ini Terujukannya Itu yang terpenting Makanya Kalau ingin memiliki keluarga Sakinah Anak-anak yang soleh dan soleha Rezeki yang halal luas melimpa Dan insya Allah Akhir hidup Huznul Khatimah Ini insya Allah Ini rujukannya Al-Quran Tematik Ini bukunya Mungkin yang di televisi Bisa melihat Fisiknya Mas Jul Kayak kawan-kawan di Wafat TV Channel Juga bisa melihat Bagus ya tulisannya Baru ada warninya Merah Maron Ada emas Dan ini tulisannya Fonnya 14 Ini ada 9 jilid 9 jilid 9 jilid Karena memang Al-Quran cukup Banyak sekali Dan temanya sangat-sangat luas sekali Dan ini kawan-kawan Saya baru Pengen yang itu Tadi bab dua ya Yang soal keluarga Betul bab dua Berarti kalau pas Mau Berkelahi Eh bukan berkelahi Bertengkar sama istri gitu ya Ini baca Bukan dulu Bukan dulu Berhenti Karena kita lagi baca Bukan ya Yang dimaksud bukan itu Jadi di dalamnya itu Soal keluarga itu Banyak sekali Ada soal Menikahkan juga Anak itu ada disitu ya Lengkap Sangat lengkap ya Lengkap semua Oke Baik Ya terima kasih ini Penjelasannya Bersama-bersama Nah Kalau 9 jilid itu Kalau yang Kemarin Yang 7 jilid Apa namanya Produk satunya Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Nadia Nah itu juga Harganya sama kah Buda sih Beda Oh beda Nah itu kan 7 jilid Oh iya 9 jilid Oke Bisa dijelaskan ini Caranya beli gimana Harganya berapa Ya Kawan Rasika ya Ada USA nya US ini jauh sekali Buku ini sekali lagi Saya sampaikan Seperti yang lalu Tidak bisa didapatkan Di toko buku manapun Hanya ada di PT Kamil Pustaka Karena istimewa Isklusif sekali Yang paling tipis Jilid kelima Jilid kelima itu yang paling tipis Yang lain itu sekitar 400an halamannya Setiap jilidnya Dan disana bener Apa yang disampaikan tadi Ada ribuan tema Ada ratusan subtema Jilidnya ada 9 jilid Tapi ini semuanya mencakup Dari 30 juz ayat Al-Quran Ketematik tadi Kertasnya matte paper 120 gam Dan cara memilikinya cukup gampang Hanya dengan kirim SMS atau Whatsapp Cukup gampang sekali Ketik nama Alamat Anda Lalu cara pembayaran Ada tunai Ada angsuran Pilih salah satu Kirimnya ke nomor 0812 0812 3595 3595 5031 5031 Sekali lagi kan-kan 0812 3595 5031 Iya betul sekali Dan buku dari Tafsir Al-Quran Tematik ini Sembilan jilid ini Harga normalnya adalah 3.300.000 rupiah Dan bisa diangsur 10 kali flat saja 330 setiap bulannya 3.300.000 rupiah Oke 3.300.000 rupiah Tolongnya Tolong atus kan-kan Iya Setiap bulannya 3.300 Tanpa DP Tanpa bunga Tanpa ribet 3.300.000 rupiah Setiap bulannya Oke Itu untuk yang angsuran Angsuran Kita bagi flat saja Oke Jadi kalau untuk yang tunai Tidak mau ribet Atau langsung saja Kita ada keistimewaan Dua Oke Yang pertama diskon Harga Potongan harga sebesar 450 Sehingga harganya menjadi 2.850.000 rupiah 2.850.000 rupiah Iya 2.850.000 rupiah Untuk yang tunai Oke Dan satu Musaf Al-Quran Terjemahan perkata Dua bahasa Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Kami berikan untuk 10 pemesan pertama Nah Jadi dapatnya 10 buku Oke Nah cara pembayarannya Cukup mudah mas Bisa melalui transfer Atau tunggu barang datang Baru bayar Nah Tunggu Jadi barang datang Baru bayar gitu ya Ya karena ini kita kirim Dari Surabaya Betul Oke Kita percaya Warga Ungaran dan sekitarnya Semarang ini Amanah Jadi kami percaya Pesan SMS SMS Alamat jelas Kami kirim Bayarnya setelah Barang nyampe di rumah Dilihat apakah betul Tafsir Al-Quran Temati atau belum Atau bukan Saya khawatir nanti Bagian pengirim Salah ngirim nanti Ngirim panji Bahaya tuh Emang jualan juga Enggak ya Oke Ini ada Ongkos kirimnya Ongkos kirimnya Antara 70 sampai 100 ribu Karena berat Kita pisang kargo Ya Ini sekitar Kalau yang tunai Kan 10 buku Jadi sekitar 15 kilo Ini satu Ini Rata-rata Satu setengah kilo Satu setengah kilo Ada yang hampir Yang tebal Kemasannya bagus sekali Tebal juga kan Waterproof Kena air cukup dilap aja Tidak akan merusakkan tulisan Oke Jadi ini Sepuluh selama Dijaga ya Enggak dibakar Enggak dibanting Enggak dirobek Insyaallah Bertahan 20 tahun Dan ada garansinya Jika salah satu Halaman terlewat Bisa sampaikan ke kita Nanti akan kita ganti Di buku berapa itu Akan ganti Ganti dengan yang baru Kapanpun itu Baik Jadi Itu ya Kawan-kawan Silahkan yang mau pesen Bisa diangsur Bisa cash Cash lebih Enak lagi Karena ada Cashbacknya Kawan-kawan Rp450 ribu Jadi harganya Rp2.850 ribu Enggak hanya itu Tapi Anda juga dapat Al-Quran terjemahan Bahasa Indonesia Sama bahasa Inggris Jadi ada 10 buku Kalau ensiklopedi itu 7 jilid Kawan-kawan Kalau ini 9 jilid Dan tambah banyak Nanti ya Ini penjelasannya Lebih detail Dari buku sebelumnya Oke Jadi Dan mungkin Peruntukannya beda-beda ya Kadang Yang ini kan Tafsir Tafsir Tematik Kalau yang Ensiklopedi itu Lebih memudahkan Orang juga Pembahasan Per tema Per bab Oke Baik Kawan-kawan yang mau Tanya-tanya soal Tafsir Al-Quran Tematik ini Silahkan Anda bisa SMS juga Whatsappan Di 081-32-58-58-500 Kalian-kawan juga bisa BBM-an Di 367-A68 Dan telepon Di 024-6923-380 Bincang Rasika Bersama Kawan-kawan dari PT Kamil Pustaka Kita masih membahas Tafsir Al-Quran Tematik Segera kembali Bincang Rasika Bincang Rasika Bincang Rasika Bincang Rasika